Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tidak ada kemandirian perencanaan daerah Akibatnya pembangunan daerah berjalan lambat dan tidak merata Kebijakan sentralistik telah menghambat kemampuan prakarsa dan daya kreativitas daerah Saat kebijakan serbat repusat tersebut diberhentikan dan otonomi daerah diberlakukan Indonesia menghadapi tantangan baru yang juga menyisakan persoalan yang masih harus dibenahi Hakikat otonomi daerah Otonomi daerah dan desentralisasi adalah pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara Otonomi menyakut hak yang mengikuti pembagian awanang tersebut Sedangkan desentralisasi adalah sebagaimana didefinisikan perserikatan bangsa-bangsa Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan awanang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara Baik melalui cara rekonsentrasi misalnya pendelegasian kepada pejabat di bawahnya Maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bidang ekonomi di masa lalu yang terpusat di ibu kota Sementara pembangunan di beberapa wilayah lain sendirung bahkan dijadikan objek perahan pemerintah pusat Kedua, pembagian kekayaan negara kurang adil dan merata Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah seperti Aceh, Riau, Irianjaya, Tau Papua, Kalimantan, dan Sulawesi Tidak menerima perolehan dana yang sesuai dengan kebutuhan daerah dari pemerintah pusat Ketiga, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok B, visi otonomi daerah Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggara pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama Yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya Politik, ekonomi, sosial, dan budaya Visi otonomi daerah di bidang politik adalah sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah Yang dipilih secara demokratis Memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat tuas Dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik Adapun visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di suatu pihak Halus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah Pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan Dan untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi daerahnya Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah Untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah Adapun visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah Harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial Termasuk dalam visi ini adalah dalam rangka memelihara dan mengembangkan nilai tradisi karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sestra lokal Yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global Karenanya aspek sosial budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan berkembang biar C. Otonomi daerah dan pembangunan di daerah Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Terutama 11 kewenangan wajib sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan Kesebelas kewenangan wajib tersebut merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan daerah Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung kepada faktor-faktor prakondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Unsur yang paling utama adalah perubahan paradigma birokrasi daerah Dari orientasi dilayani menjadi melayani atau memfasilitasi masyarakat Inilah fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial yaitu memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah Terutama dalam bidang perekonomian Faktor-faktor prakondisi pelaksanaan otonomi daerah Pertama, pemerintah daerah harus kreatif Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan kreativitas dari para penyelenggara pemerintahan di daerah Kreativitas tersebut menyangkut bagaimana mencari sumber dana bersumber dari dana lokasi umum atau DAU Atau dari pendapatan hasil daerah PAD Dan mengolokasikannya secara tepat, adil, dan proporsional Kreativitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya Sehingga kelangan pemilik modal akan tertarik menanamkan modal di daerah tersebut Dua, politik lokal yang stabil Masyarakat dan pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif melalui transparansi dalam pembuatan kebijakan publik dan akuntabel dalam pelaksanaannya Tiga, pemerintah daerah harus menjamin kesenambungan berusaha Ada kecendurungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada Kalangan pengusaha asing dan domestik seringkali merasa terganggu dengan sikap politisi dan birokrasi daerah Yang mencoba mengubah apa yang sudah disepakati sebelumnya Hal ini berdampak dunia usaha merasa tidak terlindungi dalam kesenambungan usahanya Empat, pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM atau NGO Terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup Pemerintah daerah dituntut untuk memahami semua aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan LSM Komunitas buruh salah satunya Pemuda harus tanggap memberi solusi terhadap masalah-masalah perburuhan Otonomi daerah dan pilkada langsung D. Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lazim disebut dengan pilkada merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat Dengan pilkada langsung rakyat memiliki kesempatan dan kedaluatan untuk menentukan pimpinan secara bebas, rahasia, dan aman Pilkada langsung merupakan instrumen politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah Legitimasi adalah komitmen untuk memwujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum moral dan sosial Penyelenggaran pilkada harus memenuhi beberapa kriteria 1. Langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurarinya tanpa perantara 2. Umum, pemilihan yang bersihwat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial 3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya 4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun 5. Jujur, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dengan dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Adil, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari keculangan pihak manapun Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh